Intro Perkenalkan, saya Salma Fitriya Nengisi dengan NIM 2190302271 dari kelas C1 ini akan mempresentasikan buku kerja KWU2 yaitu buku kerja 10 dan buku kerja 11 bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha Berikut buku kerja 10 Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Kriteria yang pertama adalah alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi Alasan usaha baru perlu modal dapat dibecah kopi siklus pengembangan produk yang panjang Kriteria yang kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi Sumber-sumber modal personal dapat mencakup dana pribadi pendiri Kriteria yang ketiga, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan Mencakup personal fund atau dana pribadi Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Kriterianya, initial public offering diidentifikasi Dapat memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman Mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank Divertifikasi likuiditas dan portfolio Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman Kriterianya, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi Yaitu mencakup jaringan langganan peer-to-peer Elemen yang keempat, diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal Kriteria leasing atau sewa diidentifikasi Memiliki karakteristik leasing hampir selalu lebih mahal Daripada membayar uang tunai untuk barang Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing lebih Sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang Kriteria yang kedua, SBIR atau Small Business Innovation Research Atau STCR, Small Business Technology Transfer Grand Program diidentifikasi Yang memiliki karakteristik Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu SBRR adalah program tiga fase Yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat Memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah Untuk mendanai proposal tertentu Program 11, Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran Langkah yang pertama, Identifikasi Peluang Pemasaran Kriteria kinerjanya yaitu Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran Hasil informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak Dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya Kemudian kinerja persaing, Trend dan Perkembangan Pasar, Pasar Baru dan Berkembang, dan Profitabilitas Hasil jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran layanan, dan pemasaran jarak jauh Kriteria yang kedua, Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis Hasil potensi pasar baru yaitu e-commerce Dan hasil kontribusi pada bisnis yaitu berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas Kriteria ketiga yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial Hasil pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif yaitu fungsional approach Pemenjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standar sisasi, pengumpulan informasi pasar Langkah yang kedua, Investigasi Peluang Pemasaran Kriteria yang pertama yaitu peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi Hasil peluang pemasaran yaitu penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada Meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada Membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha Kriteria yang kedua yaitu hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini Hasil evaluasi peluang yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya Daya tahan bahan baku produk Bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal Biaya khaya pada kondisi operasi normal Kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah Dan kemudahan untuk diproduksi dan diproses Kriteria yang ketiga, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran Dinilai berdasarkan faktor eksternal biaya, manfaat, risiko, dan peluang Hasil kelayakan finansial mencakup faktor eksternal Yaitu kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan Kemudian biaya, risiko, dan peluang Kriteria yang keempat, kemungkinan strategi pesaing potensial Diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama Hasil strategi pesaing mencakup pemotongan harga dan periklanan ekstensif Kriteria yang kelima, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis Ranking peluang pemasaran mencakup win-win topics Langkah yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini Kriteria yang pertama, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak Hasil perubahan yang diperlukan sudah cukup perencanaan proyek pemasaran Manajemen proses kreatif end-to-end Dan kepatuhan dan risiko merek Kriteria yang kedua, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat Atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada Hasil perubahan organisasinya mencakup struktur fungsional organisasi Kriteria yang ketiga, perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah Hasil perkiraan kebutuhan sumber daya Yang pertama adalah staff tambahan, peralatan, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan Kriteria yang keempat, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama Hasil komunikasi kelayakan yaitu staff keuangan, staff sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, dan staff produksi Kriteria yang kelima adalah dokumentasi peluang pemasaran yang baru Diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan Terima kasih telah menonton!